musik 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 keluar gue ada aturannya putus bang ya kalian keluar dulu, saya gak mau kalian ada disini keluar aku bilang keluar sekarang enggak, silahkan sama silahkan silahkan cepat silahkan silahkan kamu punya handphone, kamu punya handphone musik aturannya jantikan putus Terima kasih ya, Kak. Jadi petugas kami itu awalnya ingin menagihkan rekening listrik ke pelanggan yang menunggah atas kamar Muhammad Reja Sityo tersebut. Pada saat sampainya di sana sebenarnya di awal masih ada penerimaan dari orang tua si pelanggan tersebut. Kemudian tiba-tiba si pelanggan tersebut sama pria itu datang secara tiba-tiba dan dia langsung berperilaku kasar ke petugas kami di lapangan. Itu mulai dari melontarkan kata-kata kasar terata joroh yang tidak pantas lah ya seharusnya pelanggan seperti itu. Kemudian melakukan aksi lempar-lempar batu juga kemudian memukul-mukul kaca mobil dan terakhir si pria tersebut itu meludahi. Petugas kita di dalam mobil karena awalnya itu terjadi dia meludahi itu karena si pria itu meminta handphone petugas kami. Karena memang petugas kami itu melakukan perekaman kejadian-kejadian tersebut dan si pria itu merasa mungkin tidak senang karena direkam dan dia tahu mungkin dia berbuat salah. Jadi dia melakukan paksa untuk ambil handphone si petugas kami. Sehingga petugas kami itu tidak memberikan handphonenya kemudian karena dia kesal kemudian dia melakukan tindakan meludahi petugas kami. Untuk tunggakannya sendiri jumlahnya sekitar 719 ribu kemudian denda keterlambatannya 75 ribu. Itu kami lihat rumah yang digunakan untuk bisnis warung kopi, minum, kafei kopi. Tunggakannya itu tunggakan 1 bulan. Rekening yang ditagihkan itu adalah pemakaian bulan Juli dan ditagihkan pada rekening bulan Juli 2021. Di mana batas pembayaran rekening Juli itu adalah tanggal 1 Juli sampai tanggal 20 Juli. Dan kemarin memang pelaksanaan penagihan itu karena kita memang lakukan ke pelanggan itu secara bertahap petugas. Karena mengingat petugas kita juga terbatas kan. Jadi baru dilakukan di tanggal 29 di hari Kamis. Untuk langkah-langkah kami memang saat ini termasuk korban yaitu pegawai PLN kami di UP3 Medan sudah melakukan pelaporan kepolisian sektor Medan Kota. Dan Alhamdulillah memang dari Polsek Medan Kota kami ucapkan juga apresiasi yang besar ya. Terima kasih atas partisipasinya dan memang sudah merespon apa yang dilaporkan oleh pegawai kami. Dan informasi kami yang kami dapatkan semalam bahwasannya si pelaku ini sudah dilakukan penangkapan dan sudah dimintai keterangan. Untuk pelakunya sendiri sepertinya itu namanya Muhammad Maja Setioh, MRS. Dan itu namanya persis dengan nama di data PLN, di pelanggan PLN. Semua ada aturannya? Putus bang. Kalian keluar dulu, saya nggak mau kalian ada di sini. Putus dulu. KAMI KELUAR! KELUAR! Kutus dulu baru kami keluar. Aku bilang keluar sekarang! Nggak silahkan, Amah silahkan. Terima kasih nggak sama, aku tidak suka, aku tidak suka, aku tidak suka, aku tidak suka. Silahkan. Hapus. Silahkan. Kau punya handphone, aku punya handphone. Tertang, Kak. Tertang, Kak. Tertang, Kak. Tertang, Kak. Aku ngomongnya biasa aja. Biasa aku akan ngomongkan, Kak. Biasa aku ngomong. Aku ngomongnya kan nggak saja. Tertang, Kak. Tertang, Kak. Tertang, Kak. Tertang, Kak. Tertang, Kak. Lompet menu udah kayak gini ya. Aku dinudahi ya, Kak? Aku dinudahi kok ini. Oke, dinudahi ya. Terima kasih telah menonton!